Kalau kita berniat untuk mengajarkan dan mendidik, maka tidak harus kita mengikuti itu. Tidak harus mengikuti itu? Iya, kita dengan pola kita sendiri. Lah, tidak ada yang menonton, Pak. Nah, itu yang jadi masalah. Saya jadi laki-laki yang mengikuti. Aduh, berat ini, berat ini. Nah, demi terpuaskan para subscriber. Saya memang harus pandai memuaskan saya. Sebagian orang menyatakan, lebih sulit membayar hutang ketimbang hutang. Kayak mereka ini. Pak Surya ini, pembicaraannya ada yang enteng, ada juga yang akhirnya jadi mikir. Nah, itu ilmunya di situ. Loh, dikira saya ngomong membuat mikir ini, mudah langsung ngomong. Saya berpikir, Loh. Nah, itu saya juga kadang berpikir, banyak orang yang tidak sadar dengan apa yang dia lakukan, terus ketika itu berimbas negatif terhadap dirinya, terus mengeluh. Tidak sadar, maksudnya, hasil dari rasa yang tidak enak yang dia rasakan sekarang itu, kadang-kadang banyak orang yang tidak sadar kalau itu adalah imbas dari perilaku dia sebelumnya. Pasti. Nah, jadi apapun kejadian yang dialami dari kecil sampai sekarang dengan berbagai pengalaman peristiwa yang ada, ini menjadi portfolio orang itu menjadi apa? Iya, betul Pak. Apa yang dia jalani, apa yang dia alami, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu menjadi... Itu berdasarkan seluruh peristiwa kejadian hidup yang dialami, termasuk saya ini. Termasuk apa? Iya. Saya yang ngomong ini kan seluruh peristiwa yang saya alami. Iya. Betul. Makanya, jadi mereka sedang belajar bagaimana caranya untuk menata hidup biar menjadi portfolio gitu, Pak. Semuanya sudah ada portfolio. Tinggal mau diambil atau tidak? Ya sudah diambil, tapi portfolio kalian kalau terbiasa tidak belajar positif, maka sikap dan sifatnya menjadi tidak positif. Tidak positif. Ngeri tuh. Tidak, maka kalau terbiasa dengan TikTok yang tidak positif, portfolio-nya menjadi tidak positif. Sebenarnya termasuk Instagram, Youtube, semua. Iya, semua. Ya, itu perkembangan. Aduh hati-hati deh. Kalau bikin live, saya kadang-kadang, itu lagi, Pak. Ini, satu lagi deh, Pak. Terakhir deh. Sebelum nanti ditutup sama Pak Surya ya. Saya ingin minta, dimarahin sedikit kalau ada salah, kan gitu. Saya selalu gitu, bisanya. Dikasih tahu, kan gitu. Melihat perkembangan teknologi, Pak, segala macam. Terus kita kembali ke ranah spiritual, Pak. Karena, apa namanya, apalagi yang berkaitan dengan kiraksana. Saya kan biasa bikin video, Pak. Bikin video. Itu banyak yang minta saya bikin videonya itu, yang seneng, itu video tentang penelusuran. Cari hantu, kan gitu, Pak. Padahal jujur ya, Pak. Males, Pak. Capek, soalnya capek, beneran. Capek, itu capek, Pak. Terus, ya, di luar orang katanya ada yang bilang setang, setting, segala macam lah. Kalau Bapak melihat fenomena banyak, sekarang bermunculan video-video kayak begitu. Dengan, ya, gitu lah, Pak. Variasi-variasi itu gimana? Terutama ke saya. Begini, begini. Kalau kiraksa itu sudah, sudah menyatakan diri untuk menjadi public figure, artinya menjadi sosok yang ada di YouTube. Kita, betapapun tidak suka, ya, harus mengikuti keinginan itu. Mengikuti keinginan yang nonton? Iya. Berat itu, Pak. Ya, terus, Pak? Karena, lihat tujuannya untuk apa? Karena kita sudah totalitas membaktikan mendarmakan diri untuk subscriber. Jauh, hanya itu. Maka permintaannya itu kita turuti. Tapi kan, kadang-kadang kan gini. Kalau, saya kan senangnya gini, Pak. Kalau kalian pengen belajar, tapi mereka sih memang enggak pengen belajar sih. Kalian menikmati. Iya, mereka kan peningin menikmati. Menikmati, Pak. Bukan untuk belajarnya. Bukan untuk belajarnya. Makanya kadang-kadang saya kasih tahu, apa ya, ayo belajar, ayo masuk ke Taramataram, yo. Berarti kan, Pak. Jangan posisikan, berarti di sini jangan diposisikan kita sebagai seorang pengajar. Tapi penghibur. Penghibur. Penghibur saja. Saya jadi laki-laki penghibur. Aduh, berat ini. Berat ini. Nah, demi terpuaskan para subscriber. Saya memang harus pandai memuaskan saya. Ini benar, Pak. Beda cerita. Kalau nanti misalkan saya membuat YouTube, kemudian tidak memuaskan subscriber, tidak masalah waktu itu saya memuaskan diri sendiri. Karena gini, Pak. Kadang-kadang. Iya sih, Pak. Tapi kadang-kadang gini, Pak. Apa yang terjadi, apa yang menjadi fenomena di YouTube, Pak, tentang hal-hal spiritual itu, kadang-kadang itu bertolak belakang dengan apa yang saya pelajari tentang spiritual itu sendiri. Kadang-kadang itu yang terjadi. Makanya, ketika banyak orang, banyak orang atau banyak kreator YouTube atau konten-konten YouTube menampilkan video-video seperti itu yang sebenarnya, mohon maaf ya, ini tidak mengarah ke siapapun. Kadang-kadang saya melihat, Pak, itu tidak seperti itu sebenarnya yang terjadi. Nah, tapi kan mereka menonton itu. Banyak orang menikmati itu dan berharap Kira-kira juga melakukan hal yang sama. Nah, bukan saya tidak bisa melakukan hal yang seperti itu, gampang saja, mudah saja mungkin, Pak, ya. Tapi kan, kembali lagi, Pak, itu bertolak belakang atau itu tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari tentang spiritual itu sendiri. Begini, begini, kalau kontennya seperti mereka yang melakukan itu bukan lagi tentang halnya, tentang untuk belajar dan untuk mengajari. Mereka adalah berkreasi seni. Saya melihatnya seperti itu. Saya melihatnya mereka adalah seniman. Kalau dia bisa menyentuh daripada penonton, artinya menyentuh itu entah itu dengan terus kemudian penonton atau viewer itu membuli kah marah memuji itu berarti sentuhannya sampai kepada penonton. Nah, jika penontonnya banyak, maka dia orang yang pandai membuat kreatifitas seni. Berhasil, berhasil. Berhasil membuat. Entah terlepas dia itu benar atau salah? Benar atau salah? Secur atau bohong? Ini dilepaskan dulu dari nilai-nilai itu dulu. Betul. Ya. Jadi, konteknya kalau kita belajar tentang YouTube permintaan ya itu dulu. Tapi terlepas daripada itu kan ada nilai baik nilai kita mau mengajarkan atau tidak. Kalau permintaan kalau kita berniat untuk mengajarkan dan mendidik maka tidak harus kita mengikuti itu. Tidak harus mengikuti itu? Iya, kita dengan pola kita sendiri. Lah, enggak ada yang nonton, Pak. Nah, itu yang jadi masalah. Masalahnya pengen nyari penonton atau mengajar? mengajar? Ya, enggak harus ada yang nonton. benar. Ini agak susah, ini dilemanya di situ, jadinya. Itu semua dimix. Dimix, ya, Pak. Dilema itu menjadi dimix terbuatlah alur untuk menuju cita-cita itu. iya itu sih. Itu lagi arah ke sana, Pak. Pelan-pelan. Jadi, kadang-kadang permintaan mereka memang aneh-aneh. Terutama hal-hal yang sifatnya. Yang enggak, ini masalah dunia YouTube itu kan justru malah saya itu hendak berguru kepada subscriber saya baru 30 ribuan, Belum. Belum banyak. Saya 500, Pak. Aduh, saya belum banyak. Itu bagi saya banyak. Iya. Walaupun kadang saya ngajarin, banyak saya ngajarin orang YouTuber-YouTuber yang baru kemarin subscriber lebih banyak dari saya. Akhirnya. Karena kadang kan gini ya, Pak. Memang kan kalau di YouTube itu ada apa ya namanya algoritma apa ya? Ada rumusannya. Iya, ada rumusannya. Jadi, memang harus rutin sementara kan gitu dengan kegiatan-kegiatan yang ada saya enggak bisa. Kalau kita mengikuti algoritma itu terkadang berbenturan dengan pola yang kita inginkan kita tuju. Kadang-kadang itu tapi tidak masalah. Kita siasati. Itu tugas kreator kita. Kita seperti kreator maka bertugas mencari solusi di tengah hidup. Itu saya juga baru ngomong saja karena saya belum praktek. Saya enggak tahu. Berarti Bapak kan saya menjadi penonton video ya, Pak. Saya viewer sejati. Viewer sejati. Nah, kalau Bapak lihat channel saya, Bapak pengen saya gimana? Kepengen Bapak sebagai viewer maksudnya. Sebagai viewer. Kalau Bapak jawabannya paling jadilah dirimu sendiri di ikan mana gitu pasti. Tapi kalau sebagai viewers, Pak, pengennya gimana, Pak? Kalau jadi sebagai viewer, kira saya lakukan menghiburkan yuk memongaskan viewer. Denger gak? Iya, Pak. Iya, Pak. Loh, betapapun itu kurang bernilai mengajarkan, tapi kita memiliki nilai positif, yaitu membahagiakan orang lain. Iya. Jadi nilai-nilai pendidik edukasinya tetap harus ada, gitu, Pak. Tidak ada pun enggak ada masalah. Kalau itu menghiburkan nilainya adalah nilai dharma, kebaikan. Membuat orang bahagia itu. Oh. Kurang-kurang ini nih. Jadi tidak perlu ada nilai edukasi yang menghibur. Tapi nanti arahnya jadi negatif gimana, Pak? Apakah gini, apa ada menghibur itu walaupun tidak ada nilai edukasi, hasilnya tetap positif. Bisa, Pak? Bisa. Bisa. Jadi begini. Kalau ini masalah nilai positif dan nilai negatif. Setiap peristiwa pasti mengandung keseimbangan positif dan negatif yang sama besarnya. Setiap peristiwa pasti mengandung nilai positif dan negatif yang sama besarnya. Contoh, Pak. Contoh, Pak. Agak ruwet ya. Agak ruwet. Agak ruwet. Contoh orang berhutang. Ada orang yang menyatakan, kalau ditanya, kamu nyari hutang itu sulit mana dengan nyawur hutang? Nyawur hutang. Nyawur hutang. Oh, dijawab, Pak. Biasa, Pak. Biasa. Biasa hutang. Nek kamu? Lebih sulit. Nyawur hutang. Nyawur hutang. Nyawur hutang. Tetap sama, Pak. Coba. Orang tidak tahu bahwa nyari hutangan itu di bank itu ada syarat. Satu, pay checking. Hmm, harus baik. Nomor dua, punya usaha. Hmm. Nomor tiga, kredibilitas di bank. Belum pernah hutang sama sekali, itu justru malah sulit. Oh, gitu, Pak? Iya. Oh. Nah, karena belum ada track record. Saya belum pernah hutang di bank. Wah, malah sulit itu berarti, Pak. Belum, benar. Malah sulit. Sebagian orang menyatakan sulit gulik hutangan daripada nyawur hutang. Sebagian orang menyatakan sulit mencari hutangan, hutang, daripada nyawur hutang. Daripada membayar hutangnya. Sebagian orang menyatakan lebih sulit membayar hutang ketimbang hutang. Iya. Kayak mereka ini. Kayak mereka ini. Kayak mereka ini. Nah, terus? Ini dua hal tidak bisa dipisahkan. Hmm. Tidak boleh memilih mudah nyawur atau mudah hutang. Hmm. Orang yang sudah punya kapasitas punya hutang satu miliar, saya pastikan dia punya usaha yang kredibel. Dia punya track record yang baik. Secara otomatis dia mampu ngangsur. Mampu bayar. Mampu bayar. Kalau kapasitas ngutangnya 100 ribu. Hmm. Bayar hutang kapasitasnya juga 100 ribu. Tinggal mau niatnya dibayar atau porak. Hmm. Tidak ada yang lebih berat. Ini keseimbangan. Keseimbangan. Betul. Sama nilai baik dan buruk itu tadi. Iya. Tidak boleh orang memilih salah satu baik saja atau buruk saja. Hmm. Atau ini sama hukumnya ketika kita memilih telur sama ayam bulan mas. Hahaha. Jangan tidak bisa dipilih. Atau kita menerima asibat saja terus tidak mau berusaha membuat sebab. Iya. Tidak bisa ya Pak ya. Nah ini satu keterkaitan. Pokoknya dua-duanya tetap ada. Tidak bisa. Tidak bisa dipilihkan. Aduh. Iya. Kayak gitu Pak. Saya bingung mengenakan apa lagi. Iya. Kalau saya ketemu dengan Bapak ini ya Pak Surya ini ya pembicaraannya ada yang enteng ada juga yang akhirnya jadi mikir kan gitu. Nah itu ilmunya disitu. Loh. Dikira saya ngomong membuat mikir ini mudah langsung ngomong. Saya berpikir loh. Hahaha. Hahaha. Membuat orang berpikir itu dimulai dengan berpikir keras gitu Pak. Mikir dulu baru tak kira aja. Ya itulah itu-tutu kayak gitu-gitu. Saya kadang-kadang disitu loh Pak. Jadi banyak hal yang kadang-kadang memang lepas dari apa ya perhatian perhatian saya dalam berpikir ya itu kadang-kadang makanya kalau kalau lagi lama di Jakarta ini bikin kangen pulang ke Solo ke tempat Pak Surya itu kayak gini-gini. Ini baru Pak Surya. Banyak guru saya yang lain lagi banyak orang-orang yang pernah menginspirasi saya memberikan saya arahan, bimbingan, motivasi segala macam yang nanti mungkin di video-video berikutnya Pak Surya. Masih banyak lagi nanti di sini. Ya semoga nanti kayaknya gitu dulu ya Pak. Bapak Pak Surya kayaknya mau ada acara ini begitu gak boleh lama-lama. Gak bisa lama-lama bukan gak boleh. Pengennya sih lama-lama ya Pak. Tapi banyak hal yang harus di apa ya dikerjakan. Jadi cukup sekian. Nanti kita lanjut di video kita berikutnya. Terima kasih ya Pak. Ini saya tutup saya tutup dengan kalau pengen tahu saya lebih lanjut silahkan subscribe Oh iya channel saya Surya Nagapati. Oke Youtube channelnya Surya Nagapati bisa nanti ada ada di sini apa di sini apa di mana nanti ada ya di deskripsi juga ada nanti terus kalian yang mau tanya yang mau ngasih pendapat komen di bawah jangan lupa di like di subscribe sama nanti kalau saya minta saran para youtuber minta saran sama viewer subscriber subscriber kalau saya tidak ingin buat video di youtube saya itu harus video apa video apa oh gitu mau gue tulis di komen di bawah kalian pengen dibuat konten apa di channel youtube-nya Kisurya Nagapati nama channelnya Kisurya Nagapati apa Surya Nagapati Surya Nagapati enggak pakai Ki enggak pakai jadinya Surya Nagapati nanti dilihat terus di subscribe terus nanti di bawah komen dulu Pak Surya kepengenan kalian pengen konten apa yang ada di channel youtube-nya gitu gitu ya pak ya oke pak terima kasih ya pak atas waktunya kita tutup semuanya terima kasih sudah nonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Udah